Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, suhuk kelemuda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu berolah rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, pada hari Jumat 30 Juni 2023 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka, datanglah seorang yang sakit gusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahhir. Seketika itu juga, tahhirlah orang itu daripada gustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terbucilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, janji adalah hutang. Sahabatku, orang yang tidak melaksanakan janjinya akan kehilangan kredibilitas sehingga ketika ia berjanji lagi, tidak ada yang mau mendengarkannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sayangnya pemenuhan janji itu sering tidak autentik atau lebih sering didasari untuk pencitraan diri, sahabatku. Sehingga yang dihasilkan adalah realisasi yang kurang bermutu, sahabatku. Tujuannya hanya agar tidak kehilangan kredibilitas dan tetap populer lantas bisa terpilih dan dapat dipercaya lagi, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, dimanapun Anda berada, janji tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan lo. Sahabatku, kalau kita melihat kembali kisah Abraham, bahwa Abraham pergi dari tanah asalnya karena ia percaya bahwa janji Allah dapat dipegangnya, sahabatku. Sungguh Allah tidak ingkar janji, sabda Allah terwujud dalam kenyataan, sahabatku. Kendhati harus bersabar menunggu. Sahabatku yang terkasih, Abraham akhirnya memiliki tanah sendiri, anak sendiri, dan keturunannya pun menjadi banyak, sahabatku. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Sahabatku, Yesus sendiri merupakan pemenuhan janji Allah. Dengan sungguh amat peduli, sahabatku, ia menyembuhkan yang sakit, mengampuni dosa, dan lain sebagainya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus sungguh merealisasikan secara konkret dan nyata janji Allah akan Mesias yang membawa pembebasan bagi umatnya, sahabatku. Jika dalam bertindak Yesus melawan kebiasaan yang ada, itu karena dia membawa pembebasan yang sangat dan tidak berpura-pura. Yesus tidak takut, tidak populer, sahabatku. Sungguh Allah ingin umatnya percaya karena ia memang terpercaya. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad, terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, sungguh bantulah kami agar menjadi orang yang sungguh autentik dalam menepati janji-janji kami, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak, sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.